Karena ya iya sih kayak, biarpun orang di depan itu di luarnya bagus, tapi kebanyakan hati di dalamnya tuh like, iya. Hai guys, selamat datang kembali di Kimochi. Jadi kali ini kita mengundang tamu spesial yang paling spektakuler tentunya, yang paling kece. Oke, disini ada Kak Rara. Hai Kak. Hai. Oke, lo gak banyak apa penonton gitu? Hai semua. Aduh, cantik banget ya. Selain gayanya keren, orangnya cantik juga. Jadi, gimana nih kabarnya? Luar biasa baik sih. Manda apa kabarnya? Gue, masih enggak sebenarnya. Gue guling sedih ya. Gue ikut sedih nanti jangan. Suasana hatinya lagi enggak baik, tapi buat suasana fisik tua. Oke, tadi gimana cuaca hari ini? Kayaknya agak mendung-mendung. Mendung-mendung sejuk ya? Sejuk. Agak-agak menyakitkan tapi. Tapi di cuaca mendung-mendung sejuk gitu, enaknya apa sih? Enaknya enaknya. Ya. Dengan ngopi ya. Benar. Oh, terima kasih positif thinking. Iya, terima kasih positif thinking aja kita jadi manusia. Oke. Jadi, Kak Rara, perasaan aku lihat ada perubahan ya. Beberapa perubahan itu dari warna rambutnya. Kalau enggak salah, gue traya lihat lu tuh warnanya ungu ya rambutnya. Iya, kemarin ini ungu ya di sini ya. Iya. Itu kenapa lu bisa ganti warna? Kita udah mengubah maskot aja. Oh, maskot? Iya. Tapi ini cucok banget ya kali ini. Cucok ya? Warna coklat ya itu? Lebih ke akskri sih. Oh, iya. Gak terlalu kelihatan ya? Ini enggak, gak terlalu kelihatan sih. Tapi ya lu tetap cantik sih. Terima kasih. Oh, iya guys. By the way, aku setiap kali lihat Kak Rara nih ya, dimanapun dia manggung atau dimanapun tuh, tampilnya tuh selalu kece. Selalu badai gitu. Kayak, lo tipe style di jenis, lu style itu gimana sih? Mamba kah? Atau kue kah? Enggak sih. Cewek-cewek kue istilah sekarang guys. Enggak, enggak. Sebenarnya jadi diresen diri aja sih. Jadi disini. Ya, gue sukanya apa ya gue pake. Berarti, kalau misalkan gue liat lo tuh gila, kece badas banget nih cewek. Berarti itulah Rara. Oh iya. Oh iya, kalau Rara nih ada karakter tersendiri loh guys. Jadi kayak, kalau misalkan kita udah liat style-nya, oh ini adalah seorang Rara. Iya. Jadi Kak Rara kegiatan lo yang sehari-hari apaan aja sih? Enggak, kayak gitu. Nyanyi, ngurus anak ya, ngurus rumah ya. Eh, lo udah punya anak ya? Oh iya dong. Oh my God. Guys, gak keliatan ya dari mukanya? Enggak sih. Ya, Lutfi. Gak keliatan ya? Umur lo berapa sih Kak? Waduhi. 24. 24? 24. Oh berarti lo mama muda. Mama jaman now. Iya mama jaman now. Ini kece banget. Berarti anak lo udah berapa Kak sekarang? Anak gue ada dua. Dua? Iya. Oh, gak diajak kesini? Enggak. Nanti ganggu mama nyeket ya. Mama nyeket lagi ket ya. Oh iya. Itu lo kalau misalkan sehari-hari lo ngurusin anak, kalau waktu lo sibuk, itu kadang lo kebebang atau gimana sih Kak? Enggak sih, enjoy aja. Enjoy aja. Tetap menikmati nanti. Tapi lo ngerasa ribet gak? Ya, kalau ribet sih pasti ada lah ya. Iya. Mama aja kita kerja, ngurus anak, ngurus rumah. Ya pasti adalah keribet-keribetan yang harus dilalui. Tapi ya tetap di-enjoy aja. Tapi misalkan lo lagi kerja gitu, yang ngurusin anak lo siapa? Ada. Ada? Suami gue. Oh suami, suami yang stand-by. Sama lo ngurung ya. Oh iya. Stand-by terus. Iya. Jadi selain itu kerjaan lo di rumah, kerjaan lo di luar apaan kira-kira? Nyanyi. Nyanyi? Iya. Oh iya iya. Jadi kayak... Kita sama. Iya sih sama ya kita kenyanyi. Ya tapi kayak gue liat lo tuh rutin banget ya kalau nyanyi? Iya. Itu udah menjadi mata pencarian juga sih. Oh main job. Iya. Iya iya iya. Wah sehari-hari tuh kayak seminggu berapa kali job sih biasanya nyanyi? Full. Full? Iya. Full time. Lo gak capek gitu? Capek. Ya cuman nih namanya kan kita kan mencari. Berarti enjoy aja nikmatin. Enjoy aja nikmatin. Tapi Kak gue mau nanya nih kan tiap kali gue liat lo perform tuh kayak keliatan selalu gimana ya keren dan gak ada low-low-nya kayak gue ngeliatin lo sehat-sehat terus kayak lo pernah gak sih kayak sebelum panggung lo kayak keserang penyakit tiba-tiba gitu. Iya pasti lah gitu. Tentang suara serak gitu. Iya suara serak. Paling kan badannya capek. Tapi lo kayak gitu tetep lanjutin? Iya karena kan kita harus profesional. Oh keren banget ya guys ini wanita karir yang pekerja keras walaupun udah punya anak ya. Iya. Iya iya iya. Kadang misalkan lo nyanyi gitu. Lo nyanyinya sesuai mood lo atau gimana gitu Kak? Misalkan lo lagi rock-rocknya, lagu-lagu rock-rock gitu. Gak juga sih kita profesional aja. Kalau mood tuh ya dikesampingin lah. Walaupun mood lagi jelek ya pokoknya kalau di atas kita tetep harus profesional. Oh iya iya iya. Berarti biarpun lo gak mood gitu. Lo tetep profesional ya. Oke oke. Lo mulai nyanyi ya kapan sih Kak ngomong-ngomong? Gue baru kenal lo tuh sekitar beberapa bulan yang lalu ya? Iya baru deket sama dia guys. Aku kalau mulai nyanyi sih dari kecil. Tapi kalau baru terjun ke dunia kerja, dijadikan kerja itu 2017. 2017? 2021, 2022 berarti udah 6 tahunan, 7 tahunan gitu ya lo? Hampir. Hampir ya almost ya. Wih berarti lo udah senior dong ya? Enggak, belum senior juga mas. Ada yang udah terus. Iya sih gue soalnya baru terjun nyanyi itu juga 1 tahunan sih Kak. Gue baru terjun dari tahun kemarin. Kalau lo nyanyi-nyanyi itu dimana aja kira-kira? Kalo nyanyi-nyanyi itu di mana aja kira-kira? Kalo nyanyi-nyanyi ya. Cafe, cafe tuh cafe terus? Cafe, cafe ya semuanya sih. Oh, lo wedding juga? Iya. Wih. Berarti kalo misalkan lo di wedding tuh tampilannya tetap tomboy kayak gini atau lo berubah jadi girlie gitu? Nah yang penting tetap menjadi seorang arah. Iya. Menjadi seorang arah ya? Iya. Oh iya. Menyesuaikan. Menyesuaikan? Oke, oke, oke. Tapi gue paling suka sih dari lo sendiri gitu karakternya. Oke, jadi kayak selama lo kerja apapun itu lo ngerasa baik-baik terus enggak sih terkadang? Atau lo dalam hati itu timbul kayak, aduh capek nih gue kerja kayak gini terus. Terkadang pernah enggak lo gitu? Pasti ada. Ada. Pasti ada ya. Kalo lo aja tiap hari nyanyi pasti ada rasa jenuh ya kan? Ya, gue juga jenuh sih sih. Iya kan? Pasti ada rasa, aduh gue capek nih terus siap hari nyanyi. Iya. Tapi ya namanya kita udah dijadikan pekerjaannya pasti lo tetap jalanin aja ya kan? Sama ada yang kita kerjain lain juga sih sebenarnya sih. Kecuali kita cuma ya hobi-hobi sih. Hobi juga sebenarnya kan? Iya, iya. Tapi jadi pekerja eh hobi yang dijadikan pekerjaan itu sebenarnya enak di jalan. Enak ya kalo misalkan hobi? Walaupun ada bebannya tapi lo tetap enjoy pasti. Oh iya, iya, iya. Iya enak? Iya. Lo bisa nyanyi sampe tujuh tahunan ya sekarang ya? Udah terjun ke dunia berbener kerja itu. Motivasi lo buat tetap kuat dan pertahan gitu? Karena gue suka nyanyi. Terus? Gue suka nyanyi, gue cinta nyanyi. Terus yang ketiga, mata pencarian gue. Ya udah itu aja sih. Berarti udah itu aja. Iya, oke. Kalo lo tuh nyanyi, otodidak, belajar otodidak atau lo leh sih kayak orang-orang sekarang gitu? Otodidak suara gue mah standar. Standar. Lo mau nyanyi gak sih tunjukin ke temen-temen? Enggak, kayaknya enggak deh. Kayaknya biar orang mencari tau sendiri ya. Oke. Kalo misalkan kalian mau liat Rara ini nyanyi, kalian boleh langsung. Tengah aja nanti ya. Iya langsung ke cafe. Kalo enggak. Lo biasanya kalo dipanggapin nanya ya, dimana aja sih kak? Biar temen-temen tau gitu. Boleh disebutin ya? Iya, boleh-boleh. Kalo di cafe sih di millennial. Oh iya, warung millennial ya? Iya, millennial, meetup, indigo, entertain. Dan sebagainya ya. Oh ada banyak ya? Oke guys, jadi buat lo temen di rumah yang lagi gabut-gabut ya. Boleh sambil loutan Kak Rara ke cafe. Silahkan cek IG aku. Oh iya, Instagramnya apa nih kak? Iya, sambil promosi. RariaTT underscore. Oke, jangan lupa di follow Bestie. Jangan lupa di follow Bestie, agar nambah followersnya. Oke, Kak Rara. Gue liat-liat nih. Dari atas sampe ke bawah tuh banyak tato ya badan lo? Lumayan. Enggak banyak sih. Itu tato pertama tuh dimana sih kak? Tato yang pertama kali lo tato di badan gitu. Kasih tau gak ya. Ah, kasih tau lah. Di punggung. Oh, di punggung. Di punggung tuh apa? Gambar, tulisan, gimana? Gambar dan tulisan itu. Kenakalan masa SMA itu. Oh, berarti kenakalan masa SMA. Iya, kenakalan masa SMA. Iya, iya. Berarti lo awal NATO tuh? Lulus SMA. Lulus SMA? Iya. Oh, graduate SMA tuh langsung lo NATO gitu. Gila, keren, 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 keren. Itu yang tato di punggung, kalau gak salah itu nama ya? Iya, nama aku. Nama lo, terus? Ada bunga mawar juga. Bunga mawar. Kalau gue tanya tuh, ada artinya gak sih tato ya? Sebenernya kalau kita buat tato sih, pasti ada artinya. Iya. Cuman artinya tuh kayak susah aja diluapin. Susah? Iya. Itu dari diri kita sendiri yang tau. Oh, iya, iya. Nanti gak boleh di spill dikit aja gitu. Enggak sih. Yang kayak kalau dia mawar, yang mawar hitam itu mencerminkan diri aku gitu. Yang orangnya pendiem gitu, misteri. Ini anak lu misteri guys. Karena setau gue kenal sama dia, ini anak banyak diemnya. Gak suka banyak ngomong ya. Iya, iya, iya. Tapi lo to the point sih kalau ngomong ya. Oke, terus tato-nya dari mana aja nih selain di punggung gitu? Teman di leher dengan punggung dengan kartu doang. Oh, iya. Sedikit masih. Ini gue mau liat dong yang sebelah kanan ini, tato. I am angel. Aduh, ada yang di... Iya, ada, itu titit. Oh, iya, pokoknya kalau tato-tato ini banyak-banyak kena kalian semaja doang. Iya, tapi itu gue penasaran sih. Ada yang ditutupin, guys. I am angel four. Itu masa lalu ya. Iya, masa lalu. Iya, iya, iya. Kena kalian remaja. Oh, iya, kalau yang sebelah kiri lo tuh gambar apa? Cyber. Apa? Cyber. Cyber itu apa sih? Oh, robot. Robot mekanik. Terus yang di leher, oh, bunga mawar. Terus di kaki? Ini gambar leopard. Leopard. Ini tahun lahir. Oh, tahun lahir? Di mana? Di belakang. Oh, tahun lahir lo. Iya, sama di sini ada tulisan juga. Oh, iya, iya, iya. Tuh ade lo segar. Lo mau masuk gak ke dalam frame? Gitu lah, ade lo juga. Iya, cantik banget lo. Iya. Jadi, kalian berapa bersaudara sih kira-kira? Tiga, tiga. Tiga? Semuanya cewek? Cewek, cewek. Oh, cewek, cewek. Lo anak pertama ya? Iya. Waduh, berarti lo keunggung keluarga ya? Iya, bisa dibilang begitu. Aduh, luar biasa banget ya lo, Kak. Iya. Wanita pejuang sekali. Terima kasih, terima kasih. Oke, Karara. Menurut lo, lo kenapa sih pengen nato gitu? Karena dari diri sendiri sebenarnya sih. Dari diri sendiri? Iya. Karena aku suka seni pertama. Oh, iya. Oh, iya. Ada istilah. Tato itu adalah sebuah seni. Tato itu adalah sebuah seni. Iya, cara mengapresiasinya tuh di badan ya? Di badan. Berarti lo pencinta seni banget ya, Kak? Iya, begitulah. Iya. Lo nato kayak gitu tuh, rasa sakitnya ada nggak sih kira-kira? Iya, lo aja dicucuk jarum. Pasti sakit. Aduh, dicucuk jarum. Apalagi di... Diapain? Bercanda-bercanda, guys. Itu rasa sakitnya tuh kayak gimana bener-bener? Sakit banget ya, Kak? Kalau sakit banget ya enggak. Iya, standar lah. Standar lah. Yang masih bisa ditahan. Berarti, kan gue tuh sering ya kalau nonton film ya, kayak liat orang nato gitu, kayak di film after, kalau nggak salah itu, si cowok tuh di tato langsung, itu kayak gue liat kayak keluar darah. Iya, langsung lah. Eh, keluar darah serius itu? Iya. Gila, sakit banget ya. Enggak juga. Kalau gue liat sih di film itu, mereka caranya mengatasi sakitnya dengan minum. Minum alkohol ya, kalau nggak salah itu. Sebenarnya itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh. Karena makanya darah yang bisa keluar deh karena itu. Oh, iya, iya, iya. Tapi, lo sama lo nato tuh nggak ngelapak apa gitu, biar nggak sampai. Sadar. Dalam posisi lo sadar? Iya. Berarti lo ini sakit-sakit enak? Iya, sakit-sakit enak. Nagih, gila sakitnya. Nagih ya. Oke, oke. Jadi, lo rencana tuh mau nambah lagi nggak sih kira-kira tatonya? Pastilah. Mau nambah? Iya. Wih. Gue, boleh nggak sih tatu guys? Gue penasaran banget soalnya nggak nggak. Oke. Karena selama lo tatuan tuh, biasanya ada nggak sih orang menilai lo yang buruk gitu? Kayak keretikan pedas, haters gitu, ada nggak? Pasti ada. Bisa lo cerita-cerita. Karena kan gini lo. Persepsi orang, dan orang bertatu itu udah jelek. Oh, iya, iya, iya. Bener. Oh, lo penjahat nih. Ini nggak bener nih orangnya nih. Kayak kan? Iya, iya. Ini tatuan nih anak nih. Anaknya nggak bener nih tatuan gitu anak-anak. Oh, iya. Ya, makanya kita dari sini mau membangun dan mau menghilangin itu dari istilah orang bertatu itu buruk ya? Iya, bertatu itu buruk. Bertatu itu penjahat. Karena nggak semua tatu. Bukan tatuan jahat. Oh, itu orangnya. Iya sih orangnya, oknumnya sendiri. Iya, oknumnya sendiri. Itulah. Kenapa banyak anak-anak zaman sekarang ingin menyuarakan itu. Oh, luar biasa banget. Iya. Terus kayak lo pernah nggak sih kayak keserang secara langsung gitu? Dari kata-kata. Udah banyak, udah sering. Lewat-lewat mana aja misalnya? Iya. Yang di depan, misalnya orang umum ini. Nggak benar nih pasti ini. Oh, iya. Kalau di social media? Apalagi kata-kata, apalagi kan kita kan punya orang tua ya. Tetangga gitu. Sudah sering sih di malam-lamam. Tapi ya enjoy aja. Kalau di social media ada nggak, Kak? Iya, sering-sering. Aduh, lu mentalnya harus kuat. Mentalnya harus kuat? Tapi awal-awal lu dihina kayak gitu, kayak gimana sih para samung sejujurnya? Biasa aja sih kalau aku. Oh, iya. Kayak lu nggak ada gitu. Kayak ngerasa stress, depresi atau trauma. Nggak ada. Berarti lo ini? Karena cuek sih sebenarnya. Oh, iya sih. Cuek aja. Lo bodo amat ya? Iya, bodo amat. Iya, iya. Berarti biarpun kayak mereka tetap gimana ya? Kayak ngejanji lo, lo tetap lives go on gitu. Iya, iya. Karena secara tidak sedar, kita bisa mengubah pikiran orang. Oh, iya mindset orang ya? Iya, mindset orang. Tapi gue juga setuju sih sama opini lo tadi ya, Kak, tentang anak-anak jamaah sekarang nih menyuarakan lo tato itu ya? Iya. Oke, jadi kayak gue juga sering sih liat temen-temen gue yang tatoan gitu kan. Kayak biarpun mereka kelihatan tato kayak tindikan. Lo ada tindik nggak sih? Ada, banyak dulu. Ada, di mana? Di situ. Oh, di situ. Oh, iya. biarpun kayak orang tuh sekarang banyak menilai lewat luarnya aja. Iya. Kita nggak bisa menjudge orang bener-bener penampilan. Iya. Kayak gue juga sebenarnya kesel banget sih sejujurnya sama orang yang ngehina orang-orang yang tapi yang luarnya tuh bertato, bertindik gitu kan. Dinilai jelek. Enggak, perasaan gue nggak ada. Ini banyak temen-temen gue yang kayak gitu. Mereka tuh orang baik hati banget malahan. Luar biasa banget orangnya. Tergantung dari manusianya sendiri ya. Makanya itu kita harus sekarang menyuarakan itu gerakan kita. Oh, iya, iya. Luar biasa banget ya, loh. Oke, Kak. Jadi gerakan gimana sih yang lu maksud itu kira-kira? Ya, kayak mulai anak sekarang kan kita udah ada perkumpulan tato nih. Oh, ada perkumpulan tato. Terus-terus? Mereka ini udah mulai nih? Udah mulai gerak? Udah mulai buat event? Udah mulai nyuarain? Udah banyak studio-studio tato? yang mulai lu gerak. Yang gue tau sih kalo di Bangka tuh Vincent ya? Iya, Vincent salah satunya. Iya, Vincent salah satu. Berarti lo ada nato disitu? Iya, ada. Oh, iya, iya. Terus gimana sih perkembangan tato di kepalauan Bangka Belitung? Ini Kak udah mulai maju. Udah mulai maju ya, apakah? Udah mulai terbuka sih. Oh, udah terbuka ya? Berarti orang udah mau mulai menerima. Walaupun belum, tapi sudah mau mulai. Mau memulai? Oh, iya, iya. Oh, iya. Buat warga di Bangka Belitung, ya, kita harus mengubah mindset kita lah ya terhadap orang yang bertato, bertindi. Itu kayak, jangan menilai orang, jangan menurut orang dengan cover ya. ingat itu baik-baik ya, guys. Karena penampilan buruk orang yang di luar itu belum tentu seburuk penampilannya. Karena tentunya dari dalam hatinya itu pasti baik ya. Karena ya, iya, iya sih. Kayak, biarpun orang di depan itu di luarnya bagus, tapi kebanyakan hati di dalamnya itu jelek sih. Oke. Bener-bener ya? Oh, iya. Karena, kayak gue juga heran ya sekarang itu ada syarat-syaratnya buat bekerja ya kalau tato itu kebanyakan gak boleh gitu. Buat bekerja. iya, kebanyakan kayak gitu. Tapi kalau di luar itu udah ada. Udah mulai kebuka, udah boleh. Udah mulai kebuka ya, iya. Kalau di sini kayaknya masih belum. Kalau di sini belum, iya sih kayak gue liat kayak misalnya di syarat-syarat kerja di bank, gitu, kerja di kantoran lah, gak boleh bersatu. Gitu kan. Iya, tapi kebanyakan sih barista juga ada ya bersatu. Kerjaan-kerjaan lain ada. Intinya, intinya kami sebagai warga bertato ya, masyarakat bertato ingin mengubah mancet orang-orang. Bahwa jangan melihat orang dari penampilan. Iya, betul Kak. lihatlah dia dari hatinya, lihatlah dari skill-nya. Oh iya, skill-nya. Betul. Iya sih kayak kebanyakan orang yang penampilannya bagus itu belum tentu skill-nya ya dalam lo kerja ya. Lo keren sih, Kak. Gue sahur sama lo sejauh ini. Kira-kira rencana lo ke depannya itu apa? Kira-kira selain lo bertaruh di nyanyi, mungkin ada mau buka apa sih, kemarin lo di Instagram tuh mulai buka jualan ya, Kak? Kalau nggak salah jualan makanan? Iya. Itu jualan apa sih lo? Makaroni. Oh iya, makaroni. Oh, makaroni skotel ya kalau nggak salah. Oh iya, gue kan ada pesen ya kayak, itu anak banget loh guys. Kalau misalkan kalian mau pesen, misalkan ada open peol lagi, kalian boleh pesen gitu. Gue sih kaget ya. Wih, ini cewek-cewek tomboy. Ternyata bisa masak juga ya? Iya, gue kan lulusan SMK juga bongga. Oh, tata bongga. Wah, gue baru tahu tata bongga. Keren banget. Iya, iya, iya. Karena aku orangnya misterius tadi ya. Iya. Nggak terbuka. Jadi, ya rencana aku depannya gimana kira-kira? Yang pasti mengembangin karir. Iya, iya. Tetap menjadi masyarakat bertatu. Iya, harus lah. Terus, apalagi? Pastinya ya, mau ubah mindset orang-orang aja. Nanti terhadap orang-orang yang bertatu. Terutama cewek. Oh, iya. Kebanyakan misalkan cewek bertatu itu cewek nakal ya? Iya. Tapi nggak nakal juga sih kalau menurut gue itu perspektif orang. Iya, itu kembali lagi tetap ke dirinya sendiri. Iya sih, kalau misalkan gue lihat orang yang bertatu tuh, gue lihat kayak orangnya tuh nggak salah. Oke, Karara selama lo bertatu itu, lo ada di support nggak sih sama keluarga lo kira-kira? Iya, nggak lah, pastinya ya. Nggak, nggak di support. Orang-orang mana yang rela anaknya bertatau ya? Oh, iya, iya. Sampai ada jujur lagu ibu rela karena anakmu bertatau. Iya. Berarti, tapi ada pro dan kontra ya terkadang? Pastilah. Dimana-mana itu pasti yang namanya tatu ada pro dan kontra. Ada pro dan kontra. Iya. Tapi gue lihat nyokap-bokap lo tuh gokil loh. Kayak gimana ya? Seprekensi sama kalian menurut gue sih kayak satu otak gitu open mind gitu orangnya. Terus asik kalau nggak salah. Gue pernah loh guys main bareng mereka, bareng nyokap-bokapnya itu kayak asik banget ya. Kita ciling gitu. Asik banget orang tuanya kayak wih, gokil nih gaul banget orang tuanya, sumpah. Oke, Kak Rara, misalkan lo, ini gue nanya yang nggak apa-apa ya. Kayak ini mungkin sedikit sensitif ya. kayak lo misalkan nyanyi-nyanyi gitu orang liat dobert atau kadang orang pernah nggak sih kayak menganggap lo tuh cewek yang dijual gitu? Mungkin kalau orang anggapnya ada ya. Tapi kalau di sedengar gue nggak ada. Nggak ada? Oh iya. Nggak ada nyampe ke tering gue gitu. Oh iya. Berarti kayak selama lo nyanyi itu aman gitu. Nggak ada yang disturbing biarpun. Lo nyanyi kayak di bar lunch gitu. Nggak ada sih, Kakak. Nggak ada disturbing ya? Iya. Gue terlalu cuek untuk menanggap hal-hal kayak gitu. Oh iya. Kalau misalkan lo nyanyi gitu kayak di after 10 tadi kan di go lunch ataupun dimanapun cafe-cafe itu dengan cara lo nyanyi gitu lo bisa membuat gerakan nggak sih kira-kira? Kalau dibilang membuat gerakan iya. Ya itu tadi tergantung diri kita. Kita gimana sama orang. Berarti itu juga gerakan bertato ya? Iya. Jadi orang nggak bisa sama mana-mana sama orang pikirannya bahwa ah ini cewek tatu ini nakal nih bisa nih gue beli. Nggak. Nggak kayak gitu. Nggak. Oh iya ya. Gue paham sih I got it. Oke. Jadi karena misalkan anak lo nyanyi udah gede ya. misalkan dua anak lo udah gede itu cara lo mendidik apakah misalkan mereka suatu saat mau bertato mau bertindik kayak nyokapnya gitu. Lo bakal oh terserah. Yaudah dia boleh menjadi diri dia sendiri. Oh iya. Keren banget loh berarti bener-bener orang tua golden terbuka banget ya. Ini sebenarnya kalau menurut gue sih sangat dibutuhkan orang tua zaman sekarang itu harus gimana mensupport anaknya tetap jadi diri sendiri. Kayak gue juga nyokap-bokap gue tuh kayak menuntut gue jadi sempurna gitu. Ya gue tau sih gak ada manusia yang sempurna. Gue tuh harus jadi anak baik lah ini. Padahal gue tuh mau menikmati hidup gue tuh ya di lain di lain jalur lah sebenarnya gue pengen menikmati. Kita boleh jadi anak yang baik tapi baik itu kan ada porsinya. Iya ada porsi betul. Kita baik kita tatuan tetap baik kan. Iya. Kita versi tetap baik kan jadi anak kamu orang tua. Tetap ibaratnya tetap tahu apa yang kita harus lakuin kalau nanti gitu aja. Oh iya iya. Berarti lo nanti kalau misalkan anak udah gede lo tetap kayak sekarang pembukaannya itu kayak open minded. Oh iya iya. Berarti lo gak bakal keberatan mungkin? Enggak. Enggak? Enggak. Oke jadi kayak misalkan suatu saat anak lo di judging orang karena dia bertato itu gimana sih lo nanti? Pasti dia tahu sendiri cara dia menikapinya nanti. Menikapinya? Iya. Kalau dia bertato misalkan nanti. Oh iya iya. Oke deh. Jadi itu aja ya yang mau lo sampaikan ada yang mau lo kasih tau gak sama penonton gitu yang mungkin men judging wanita yang bertato gitu loh mau kasih saran atau masukan ke mereka. Intinya jangan melihat orang dari sisi luarnya lihatlah dari hatinya jangan lihat dari penampilan karena penampilan itu gak menjamin bagaimana orangnya. Iya. Oke keren banget ya kata-kata inspirasinya. Itu buat peronton di rumah ya guys. Jadi ya kita sebagai manusia tuh harus open minded tentunya. Oke ini kita udah ngobrol panjang lah hebat ya. Oke nih. Kak ini udah disedihan nih roti. Ini Kartika Bakery. Lu harus coba deh. Setelah ini ada ini ada coklat nih. Coklat. Terus ada si Kaya ini kalau gak salah. Ini boleh deh lo coba. Boleh deh. Wih. Ini makan ya. Iya makan. Lu harus coba sih karena ini gue rekomen banget roti buat lo. wow. Wungi banget ya. Hmm. Hmm. Coko banana ya? Hmm. Gokil lah. Lembut. Hmm. Keren ya ada coko banana. Hmm. Ini rekomen banget sih Kak buat sarong pagi. Ini dimana sih lokasih? Oh kasih. Semabung. Semabung. Banyak ya sabangnya ya? Hmm. Boleh, boleh, boleh. Ada banyak lokas sabang. Oke deh. Segitu aja ya guys. Jadi. Abulahan santai kita kali ini bersama binom tamang kita yang spesial. Rara. Ini buat temen yang udah nonton episode The Kimochi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe and see you on the next episode. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax